Kemudian sebab yang kelima Yang mengharuskan mandi Wabil maut Meninggal dunia Bukan berarti orang yang meninggal wajib mandi Gimana mandinya Maksudnya dimandikan Memandikan jenazah itu Hukumnya wajib Ya wajib Kalau dia jenazah seorang muslim Sekalipun karena faktor keguguran Asalkan sudah berbentuk Apalagi sudah tujuh bulan Yang sudah ditiupkan ruh kehidupan padanya Sudah berbentuk Maka janin itu diurus sebagaimana Orang dewasa Dimandikan, di kafankan, disalatkan Dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimi Karena dia seorang Bari ada manusia Yang sudah berbentuk sempurna Termasuk apa? Dimandikan Ada pun terpacara mandinya nanti di bab Tersendiri di ahkamul janais Bab tentang janais Jenazah Pengurusan jenazah Karena disini babnya tentang mandi Beliau menyebutkan Mandi-mandi yang wajib Di antaranya adalah Memandikan jenazah Tuhan muslim Tuhan muslim Tuhan muslim Amin 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 Amin